Memasuki dua bulan setelah pelantikan pemimpin beli Jakarta, pembicaraan media soal Anis Sandi bergeser dari polemik pribumi menjadi perkara lipbomb. Pemberitaan ini marak muncul ketika Sandiaga Uno mendampingi Ades Basudan dalam sebuah wawancara perkara banjir yang melanda senjolah daerah di Jakarta. Pembicaraan ini mulanya dipakai oleh netizen untuk memojokkan Sandi. Dari olok-olok soal laki kemayu, sampai tuduhan bahwa bibir kering lebih penting bagi Sandi ketimbang banjir Jakarta. Obsesi pada lipbomb ini bergulir menjadi wacana tersendiri yang terpisah dari perkara banjir. Sandiaga bahkan merasa perlu untuk menjawab rasa penasaran netizen dan menjelaskan kenapa ia memakai lipbomb, beli di mana, hingga apa merek yang ia pakai. Perhatian besar pada perihal remeh-temeh semacam ini biasanya diberikan media pada artis atau penyanyi teman, bukan politisi. Tempatnya pun biasanya dalam majalah gosip atau tayangan infotainment, bukan dalam bentuk straight news. Pemberitaan semacam ini sering membuat kita bingung apakah ini berita atau infotainment? Atau jangan-jangan memang sudah tidak ada bedanya lagi? Jangan-jangan ini bukan politik atau entertainment, melainkan politainment? Meski terkesan seperti istilah main-main, politainment adalah subjek yang banyak diteliti oleh berbagai ilmuwan sosial, terutama dalam bidang politik dan komunikasi. Justus nilain memaknai politainment sebagai percampuran antara politik dengan industri hiburan, kait keliden antara aktor, topik, dan proses politik dengan budaya hiburan media. Sekilas, politainment menguntungkan semua pihak. Bagi industri media, konten politik menjadi komunitas yang bisa mendatakan profit. Sementara bagi politisi, politainment memberi ruang tampil dan memungkinkan perkembangan strategi komunikasi dalam menjangkau calon pemilih. Penonton pun diuntungkan karena politik tidak lagi menjadi masalah serius yang membosankan, karena telah diolah dengan penuh drama dan kejutan yang menghibur. Namun, politainment juga punya masalahnya sendiri, yang cukup serius. Logika politainment mereduksi segala hal yang penting dalam politik menjadi citra dan tontonan. Politik bukan lagi masalah program dan data, bukan lagi masalah kredibilitas dan kapabilitas. Dalam politainment, kita tidak lagi punya distingsi informasi publik ataupun privat mengenai seorang politisi. Semuanya lebur demi menciptakan citra sang politisi. Seseorang bisa menjadi tegas atau tidak tahu sompan santun, gagah atau konyol, tergantung pada strategi dan performa komunikasinya di media. Nilan menemukan bahwa politainment bekerja dalam dua proses yang saling berhubungan. Pertama, hiburan politik. Proses ini terjadi ketika media menggunakan politik dalam berbagai format hiburan. Momen-momen yang bermuatan politis dieksploitasi untuk menghasilkan konten yang menghibur. Ketua DPR RI, Seto Novanto, justru tampak ngantuk berat. Kasus korupsi yang menyangkut Seto Novanto juga merupakan contoh baik untuk memahami proses ini. Sejak pertama nama setia terserat dalam kasus korupsi IKTP, frasa Papa Minta Saham menjadi tagar yang trending di sosial media dan kerap muncul dalam media rusutama. Selepas kasus itu, kita juga banyak dihibur dengan berbagai tingkah setia yang lain. Selama sidang pembacaan dakwaan misalnya, Metro TV menggunakan kata drama untuk menonjalkan sisi dramatis yang menghibur dari proses tersebut. Kita juga mendapati berbagai meme sebutar kebiasaan setia tidur dalam acara resmi, seperti dalam pernikahan anak Jokowi, hingga dalam rapat musyawarah nasional Golkar. Kecelakaan yang dialami setia dalam perjalanan menuju KPK pun menjadi sebuah ladang guyon yang tak ada habisnya, dari tiang listrik sampai foto ia terbaring di rumah sakit. Proses kedua adalah politik yang menghibur. Proses ini merujuk pada bagaimana aktor politik menggunakan strategi hiburan dalam mengkampanyekan pesan atau mendongkrak populitas mereka di media. Proses ini tampak paling gamblang dalam iklan-iklan politik ketika politisi membayar media untuk menampilkan pesan politik yang mereka kemas. Namun, ada pula strategi yang lebih subtil. Politisi biasanya menciptakan sebuah momen yang punya nilai berita dan diliput media. Momen yang dipilih ini biasanya juga bertepatan dengan citra atau pesan tertentu yang ingin mereka bangun. Misalnya saja, kunjungan Jokowi ke sejumlah pesantren dalam peringati hari santri yang sangat ramai diliput media. Kunjungan-kunjungan ini menegaskan citra keislaman Jokowi yang sering dipertanyakan oleh kubu lawan politisnya sekaligus mengedepankan identitas keislaman yang berbeda dari lawannya yakni Islam yang merangkul keberagaman Indonesia. Dalam kesempatan lain, politisi sering pula mengikuti momen atau gerakan yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Misalnya, dengan kemunculan sejumlah politisi seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah dalam serial Aksi 212. Atau Aksi Agusi Doyono memutar film mengenai korban gusuran Jakarta dalam kampanye pemilihan gubernur Jakarta. Politisi-politisi ini bisa jadi memang peduli dengan isu yang dibawa oleh gerakan tersebut. Namun masalahnya, bukan apakah ketelipatan mereka jujur atau hanya untuk menciptakan citra tertentu. Pada akhirnya, produk media adalah citra, bukan kejujuran. Dan melalui citra-citra media inilah kita terlibat dalam proses politik. Kita merasa senang, sedih, terharu, dan tertawa oleh aktor-aktor politik yang kita saksikan. Kita memilih wakil dan membuat gerakan berdasarkan citra tersebut. Aspek hiburan dari politainment pun membuat kita tak lagi berpolitik dengan rasional. Sebagai mana sinetron, sikap politik kita ditentukan oleh empati pada tokoh protagonis dan kebencian pada tokoh antagonis. Politainment membiasakan kita untuk menilai tokoh atau program politik berdasarkan pada citra kerayakan atau kesalahan. Pada akhirnya, kita pun memilih politisi seperti memilih grup band atau atur kesayangan. Kita mendukung mereka setengah mati dan membela mereka dari segala cacimaki. Pujian dianggap sebagai pemujaan dan kritik dilihat sebagai kebencian. Dalam politainment, kita bukan warga negara. Kita hanya penonton sandiwara. Tak pernah mau mengalah Terima kasih telah menonton!